Intro Cid Riz Lo udah dapet kabar dari Putri? Gue makin gak tenang Gue takut Putri kenapa-napa Lo tenang aja Riz Gue yakin kok Putri bakal baik-baik aja Lagian lo tau sendiri kan Gimana Putri ke Pangeran? Tapi baru kali ini gue ngeliat Pangeran segininya sama cewek Cuma sama Putri dia begini Riz Lo kayak gini Karena lo takut kan Pangeran suka beneran sama Putri Lo juga pasti berharap banget ya Lo bisa jadian beneran sama Putri Hai Put Putri Lo gak kenapa-napa kan? Pangeran gak nyakitin lo kan? Engga Gue gak apa-apa kok Gue gak bakal diem aja kalo Pangeran sampe nyakitin lo Put Put sorry ya Gara-gara gue Kalian jadi susah kayak gini Ciet Lo gak perlu minta maaf Kan gue sahabat lo Jadi udah sewajarnya gue bantuin lo Jadi udah sewajarnya gue bantuin lo Tapi Put gue tau ini berat buat lo Gak seharusnya gue nempatin lo sama Rizky di posisi yang sesulit ini Lagian Mungkin Anak-anak di kampus udah pada tau kok Tentang kasus bokap gue yang korupsi Jadi Gue udah pasrah Gue ngelakuin ini Selain demi lo Demi nyokap lo juga Kalaupun gue belum kenal Tapi gue gak mau Sakit jantung nyokap lo kamu cuman gara-garaan cuman melcit Oh shit Tapi Put Mel hancem gue lagi Dia bilang Lo sama Rizky gagal Ngeyakinin anak-anak di kampus Kalo lo berdua jadian beneran Ditambah lagi Karena kejadian tadi Dia merasa Dia dipermaluin banget Karena lo sama pangeran Gue harus temuin Mel Kalo perlu Gue memohon sama dia Supaya dia gak ngancem lo lagi soal bokap lo Jangan Put Gak usah Lagian Kayaknya anak-anak di kampus udah pada tau kok Kalo Bokap gue itu Tersandung kasus korupsi Lo tenang aja Cet Gue bakal temenin Putri nemuin Mel Dan gue bakal jagain Putri dari Mel Dan pangeran Maafin gue ya Put Rizky Gara-gara ancamannya si Mel Klub berdua harus pura-pura jadian Maafin gue ya Put Bener kan Ternyata Putri sama Rizky emang pura-pura jadian Ternyata ini semua gara-gara Mel Gue harus kasih pelajaran ke dia Gue kayak denger suara hati batu bata Dimana ya dia Dimana ya dia Yaudah kalo gitu sekarang Ki Jadi kan Nemenin gue buat ketemu sama Mel Yuk Gue ikut ya Yuk Sabar dulu ya Naya Mungkin bentar lagi kok ini Sabar ya Naya Hei Bu Nawang Ibu Rumi Belum pulang Bu Iya Bu belum pulang nih Soalnya Dari tadi saya order taksi online Tapi kok belum nyampe-nyampe ya Oh Mungkin macet ya Bu ya Iya jam segini kali ya Mana anak saya di rumah dari tadi tuh nyariin terus loh Adeknya yang satu tuh rewel banget Bu Nawang Gitu ya aduh Mudah-mudahan taksi online-nya cepet ya datengnya Bu Rumi Sabar ya Iya Bu Nawang makasih ya Aduh Saya yakin emang Bu Nawang pasti udah nunggu di lobi Ayo Let's go home Oh Pak Regar Bu Nawang Ini siapanya Bu Nawang Oh Ini Pak Regar Dosennya anak saya Bu Kebetulan rumahnya deket sama rumah saya Oh iya tolong kenalin Bu Rumi ini Pak Regar Kenalin Saya Rumi I'm Regar My name is Regar Mari Bu Nawang ayo Pak Regar Saya bisa minta tolong ya Pak Eh Apa sih yang enggak buat Bu Nawang Mau minta tolong apa ibu Pak Regar boleh minta tolong Biar cepet ketemu anak saya Bu Nawang Tolong ya Pak Regar Tapi Saya takut nanti ada yang nikung Bu Nawang Eh Nikung? Maksudnya Bu Nawang nanti hati-hati ya Kayaknya kalau naik angkut jangan nunggunya di tikungan Bahaya Oh iya iya Pak Regar Silahkan Gak apa-apa ya Bu Nawang ya Ayo Pak Regar Baru Pak Regar Hah Pak Regar Ada apa Pak Regar kok berhenti? Kayaknya saya habis bisa bergeledek Hah Bisa bergeledek Pak Kok saya gak dengar apa-apa sih Pak? Ada Tadi suaranya dari belakang saya Omongan dia barusan bikin kagetnya ngelebihin suara geledek Hih Serem banget Makes me scared Maksudnya apa coba nih orang ngomong begitu Mau jadiin saya a new husband gitu No way My hair only for Bu Nawang kali Pak Regar Hmm? Kita bisa jalan lagi kan? Iya 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 Yuk Pak yuk Ibu undur yang lagi dong Iya iya Pak Dari tadi merosot-merosot ke depan mulu Iya Pak ini jalannya soalnya Pak Aduh Aduh Mel Lo yakin banget apa gak mau angkat offeran si Pangeran? Bentar kalo gue ketahuan bohong gimana? Giarin aja Gue cuma mau kasih pelajaran ke Pangeran Biar dia tau gue gak suka banget ya Kalo dia main cabut-cabut aja gitu sama secewa songan Nanti apa kata anak-anak kampus? Tapi gue yakin kok Deddy gue udah bertindak Jadi Pangeran pasti bentar lagi dateng Lo gak takut apa Cara lo itu malah bikin Pangeran menjauh dari lo Kan lo udah liat sendiri sih si Rizky namak secewa songan Ya tapi kan masih gantung banget secewa songan itu belum menjawab apa-apa tau gak? Kenapa sih lo yang sukir banget gitu? Maksud lo? No i mean Gini ya kalo menurut lo Secewa songan tuh kan gak selevel sama lo Terus kenapa lo khawatir banget berasal kalo dia itu sayangan lo? Lagian kalo menurut gue lebih bagus lo tuh perhatiin Pangeran Lama-lama juga gue yakin dia bisa buka hatinya kok Bukan malah neken-neken si cewek songan Jadi lo belain si cewek songan itu? Excuse me dari mana kata-kata gue tadi yang ngebelain si cewek songan? Good idea Gue harus cari cara bikin Pangeran lulus sama gue Dan buat dia bisa ngejauh dari si cewek songan Dimana pun caranya Gue harus bikin si Mel berhenti ngacem citra Gue gak mau Gara-gara kejadian ini Jadi ajang kesempatan buat si kulkas buat deketin usus goreng Enak aja Caper banget Rizky yang ada Sepertinya mobil Pangeran Mengarah ke rumah Mel Pak Baik Pak Saya akan ikuti terus Pangeran Dan memastikan dia tidak berbuat keributan disana Sesuai petunjuk Bapak Eh Eh Panya Ketawan lagi stalking Gio Balikin hape gue Balikin hape gue Lu gak usah iseng lah Gak boleh By the way Mel mana ya Dia harus tahu tentang ini Udah Mel lagi di toilet untung iseng banget lu balikin Reset banget sih Ah Gue penasaran deh Kenapa lo segitu sukanya sama Gio Lihat Kalau Atta kan rese Eh cuh Atta emang agak rese Tapi kan cute and ganteng Hello Lo belum kasih tahu gue kenapa lo suka banget sama Gio Mending lo kasih tahu gue sekarang aja Hubung ada Mel tau Ntar kalo ada Mel jadi bahan ledekan dia lagi Come on